Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara hari ini kita diajak untuk menyegarkan pemahaman dan penghayatan kita akan kerja, akan profesi, akan pekerjaan kita sehari-hari. Allah Bapak kita bekerja. Menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia terus bekerja sampai hari ini mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Allah Bapak kita bekerja. Menciptakan pembaharuan, pengampunan. Adam bekerja sejak mulanya sebagai pengurus taman Eden. Adam bukan bekerja sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum dia berbuat dosa Adam telah bekerja sebagai pengurus taman. Namun kejatuhannya ke dalam dosa membuat pekerjaannya menjadi berat dan buruk. Abraham bekerja mengembalakan domba. Petrus bekerja bersama kawan-kawannya menangkap ikan. Paulus bekerja membuat tenda atau kemah sambil memberitakan Injil Tuhan. Saudara dan saya diundang juga bekerja. Saudara dan saya juga diundang untuk bekerja. Ada bermacam-macam profesi dan pekerjaan kita. Ada yang sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Ada yang berprofesi sebagai guru atau perawat. Ada yang berprofesi sebagai buruh tambang. Ada yang berprofesi sebagai taksi online. Ada yang berprofesi sebagai seniman. Ada yang sudah pensiun. Ada yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan banyak yang secara sukarela mengambil pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Semua kita bekerja. Sebab Allah Bapak, anak dan roh kudus juga bekerja. Nah kalau begitu apa pesan untuk kita, untuk saudara dan saya? Pertama, Allah memanggil kita bekerja dengan rajin, dengan tulus, dengan gembira, dengan sepenuh hati. Banyak orang tidak puas dengan pekerjaannya. Sebab itu dia melakukan hari-harinya, pekerjaannya dengan terpaksa, dengan murung, dengan asal-asalan, dengan tersiksa. Sebab dia tidak suka profesi dan pekerjaannya. Banyak orang tidak mencintai pekerjaannya dan tidak bangga atas profesinya. Dan merasa sia-sia belakang. Jika memang saudara dan saya merasa bahwa pekerjaan dan profesi itu tidak menyenangkan. Bila ada pilihan, bila ada pilihan, silakan cari profesi lain, pekerjaan lain yang lebih menarik, lebih menjanjikan. Tapi jika tidak ada, cintailah pekerjaan itu. Jangan buang 8-10 jam sehari dengan hati dan wajah yang murung. Alangkah ruginya kita, jika kita melakukan pekerjaan kita dari pagi sampai sore dengan terpaksa, dengan wajah yang murung. Dan merasa semuanya tidak ada guna atau sia-sia. Jika saudara membuka warung kecil, berbanggalah dengan profesi itu, tekunilah dan cintailah. Jika saudara sedang bisnis online, tekunilah dan lakukanlah pekerjaan itu dengan gembira, dengan tulus, dengan hati. Jika saudara sebagai supir gojek, cintailah pekerjaan itu dan berbanggalah. Sebab Allah memanggil kita bekerja dengan tulus, dengan gembira dan sepenuh hati. Supaya kita merasa pekerjaan kita berguna dan hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, Allah memanggil kita bekerja sama dan bekerja dalam sebuah tim. Allah memanggil kita bekerja sama dan bekerja dalam tim. Banyak pekerjaan, banyak pekerjaan yang berat dan besar tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Sebab itu kita harus dapat bekerja sama dan bekerja dalam sebuah tim yang baik. Saudara-saudara, kita harus melawan mitos. Kita harus melawan mitos yang mengatakan orang batak tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja dalam tim. Kita harus melawan mitos yang mengatakan orang batak itu adalah single factor. Sebab nenek moyang kita meninggalkan sebuah kata-kata bijak, dangtar porsan sahala sadapar dingdingan. Sebuah dinding kayu tidak bisa dipikul oleh satu orang saja. Harus rame-rame. Nenek moyang kita meninggalkan kearifan lokal yang mengatakan Ketika kita bersama-sama dan sepakat ketika kita bersinergi bekerja sama Pada saat itulah kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Bukan hanya dulu, tapi juga sekarang. Sebab itu, kalau tadi Epistel mengatakan Hai pemalas pergilah kepada semut Bukan supaya kita hanya sekedar memandang bagaimana semut beriring-iringan Tapi terutama supaya kita sadar kita lebih dari seekor semut Kita lebih besar dan lebih pintar dari semut Kalau semut saja bisa bekerja sama Maka kita harusnya lebih pintar lagi berorganisasi, bersinergi, berkomunikasi Membentuk tim, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Demi kebaikan dunia Karena itu saudara-saudara Kami selalu mengatakan kepada guru-guru sekolah minggu Tidak terlalu penting menampilkan anak-anak kita itu bernyanyi solo Biarlah mereka belajar sendiri bernyanyi solo Tapi yang paling penting adalah Bagaimana melatih anak-anak kita itu bernyanyi atau menari dalam kelompok Sebab itu mereka butuhkan untuk masa depannya Bekerja sama, bekerja dalam tim Dan gereja kita secara khusus harus belajar dinamika kelompok Belajar membangun tim, belajar membangun persekutuan Belajar membangun pekerjaan yang besar bersama-sama Tangan kita masing-masing dua Tapi bila kita satukan semua tangan kita di HKBP balik papan baru ini Kita punya lima ratus tangan Kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama Tuhan Yang ketiga Apa pesan Allah memanggil kita bekerja secara benar Allah memanggil kita bekerja secara benar dan menjauhi kejahatan Baiklah kita sadar kita bisa tergoda melakukan kejahatan melalui atau di tempat pekerjaan kita masing-masing Karena itu baiklah kita ingatkan diri kita Kita ingatkan diri kita sekecil apapun Kita tidak akan menggunakan profesi dan pekerjaan kita untuk melakukan yang jahat Yang dibenci oleh Tuhan Kita tidak akan korupsi Kita tidak akan curang Kita tidak akan korupsi dan kita tidak akan curang Tapi sebaliknya kita Saya pakai kata kita Kita orang-orang Kristen Kita orang-orang HKBP Harus bisa membuktikan kepada negeri ini Harus bisa membuktikan kepada dunia ini Kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya Kita adalah pekerja keras Kita adalah pekerja handal Kita adalah orang-orang yang setia Dan itu yang membuat kita survive dan exist di negeri ini Sekarang dan di masa depan Jumlah kita tidak banyak Tapi ketika kita berhasil membuktikan kepada negeri ini Kepada dunia ini Kita orang yang setia Kita orang yang dapat dipercaya Kita akan bekerja secara benar Maka percayalah kita akan Tidak hanya sekedar eksis Tapi kita menjadi berkat bagi bangsa Bagi dunia ini Yang keempat Allah mengundang kita Menjadikan pekerjaan kita Sebagai ibadah Sebagai persembahan kita Kepadanya Allah mengundang kita Menjadikan kerja kita Sebagai ibadah Sebagai persembahan kita Kepadanya Jemaat Tuhan Banyak orang kesulitan Mencari hubungan Antara profesi Antara pekerjaannya sehari-hari Dengan iman Dengan Tuhan Banyak orang kesulitan Mencari hubungan Antara pekerjaannya sehari-hari Dengan iman Dengan Tuhan Apa hubungannya Pekerjaan saya Sebagai welder Melas besi Dengan Tuhan Apa hubungan Usaha saya Membuka warung kecil Dengan Tuhan Dengan iman Apa hubungan Pekerjaan saya Sebagai ibu rumah tangga Sebagai pensiunan Dengan Tuhan Banyak orang Memisahkan kerja Dari ibadah Seolah-olah Pekerjaannya Profesinya Tidak ada hubungannya Dengan ibadah Hari ini Kami mau mengatakan Dari mimbar yang kudus ini Semua profesi Yang tidak bertentangan Dengan hukum Dan moral Semua profesi Yang tidak bertentangan Dengan hukum Dan moral Adalah mulia Adalah mulia Pekerjaan Sebagai supir taksi Pedagang kecil Buruh tambang Pemulung Sama mulianya Sama mulianya Dengan pekerjaan Sebagai pendeta Atau pewarta Imcil Kami mau mengatakan Dari mimbar kudus ini Pekerjaan Sebagai ibu rumah tangga Pekerjaan Sebagai perawat Sebagai guru Pekerjaan Sebagai petani Pekerjaan Sebagai pedagang Sama mulianya Dengan pekerjaan Di gereja Karena itu Persembahkanlah Kerjamu itu Persembahkanlah Profesi kita Masing-masing itu Sebagai ibadah Kita kepada Tuhan Sebagai Persembahan Kita kepada Tuhan Apa yang terjadi Ketika Saudara-saudara Menjadikan Menjadikan pekerjaan Saudara Sehari-hari Sebagai ibadah Kita akan Melakukannya Dengan sungguh-sungguh Kita akan Melakukannya Dengan semampu Kita Dengan apa Yang terbaik Yang bisa kita Lakukan Dan kita Akan selalu Mengingat Tuhan Di saat Kita bekerja Karena itu Hari ini Kepada kita Semua Diingatkan Bekerjalah Berkaryalah Untuk Tuhan Dan terimalah Upah Terimalah Berkat Darinya Amin Terima kasih Allah Engkau bekerja Sampai sekarang Mendatangkan Keselamatan Dan kebaikan Bagi kami Ingatkanlah kami Supaya kami Juga bekerja Sebaik-baiknya Seperti Bapak Seperti Kristus Tuhan kami Ya Allah Bantulah kami Untuk mencintai Profesi Mencintai Pekerjaan Kami Masing-masing Melakukannya Melakukannya Dengan Rajin Dan Gembira Dan Tulus Lebih Dari Sekedar Mendapatkan Upah Atau Gaji Ya Allah Tolonglah Kami Untuk Melihat Bahwa Tuhan Hadir Di tempat Pekerjaan Kami Masing-masing Supaya Kami Bergembira Ria Melakukannya Bersama-sama Dengan Tuhan Ya Allah Beri kepada kami Kesempatan Kesempatan Yang baru Meningkatkan Profesi Meningkatkan Karir Kerja Kami Apapun Profesi Dan Pekerjaan Kami Sehari-hari Biarlah Kami Hayati Tuhan Dengan Gembira Dengan Bangga Sebagai Anugerah Tuhan Kepada Kami Ajar Ajar Kami Untuk Membangun Masa Depan Kami Bekerja Keras Dan Berjuang Bekerja Sama Dan Kreatif Memanfaatkan Peluang-peluang Baru Yang Selalu Tuhan Berikan Pada Kami Ya Allah Berkati Pekerjaan Kami Sebagai Sarana Bagi Kami Untuk Menghidupi Diri Dan Keluarga Kami Biarlah Hidup Kami Semakin Sejahtera Namun Lebih Dari Itu Ya Allah Ingatkan Kami Supaya Kami Menjadikan Pekerjaan Kami Sehari-hari Sebagai Ibadah Kami Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Kami Yang Harum Kehadapan Berkati Saudara-saudara Kami Yang Sakit Berkati Saudara-saudara Kami Yang Sedang Kena PHK Di Masa-masa Pandemi Ini Berkati Para Orang Tua Kami Yang Telah Secara Formal Memasuki Masa Pensiun Bantu Mereka Untuk Menghayati Pekerjaan Mereka Yang Baru Tuhan Dengan Penuh Sukacita Dan Damai Secara Khusus Kami Berdua Untuk Ibu Rumah Tangga Para Ibu Kami Yang Menghabiskan Memberikan Seluruh Hati Waktu Dan Tenaganya Membesarkan Keluarganya Beri Mereka Hati Yang Selalu Gembira Beri Mereka Kesehatan Kami Berdoa Untuk Para Orang Tua Tunggal Yang Harus Bekerja Sekaligus Menghidupi Membesarkan Dan Mengasuh Anak Anak Tuhan Berikan Kekuatan Ekstra Kepada Mereka Terima Kasih Allah Semua Doa Dan Harapan Ini Kami Sampaikan Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Dengarkan Kami 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 Terima kasih.